Oke kita rencana membuat bingkang Aceh Kemudian kalau yang di Aceh populer yang paling terkenal itu kayak adekak Nah barang-barangnya bahan utama itu singkong Kita rencana membuat 4 loyang 3 loyang Jadi singkongnya sekitar 3 kiloan Kemudian ada santan Ada santan Kemudian nanti gula sekitar 9 on yang akan dipakai Telur sekitar 6 biji Kemudian ada yang bawang merah yang sudah siap digoreng Biar agak cepat nanti prosesnya Lalu terakhir ada mentega Mentega sekitar 2 on Nah langkah selanjutnya kita akan parut singkongnya terlebih dahulu Nah ini dia singkong yang sudah diparut Ini jadinya untuk 4 loyang Ataupun 3 loyang Satunya besar, duanya kecil Nah kalau mau pakai 1 loyang aja cukup 1 kilo aja ubinya ya Nah ini gulanya dipakai 1 kilo Tapi kalau untuk mau 1 loyang cukup 2 on ataupun 3 on saja Manisnya disesuaikan dengan kesukaan masing-masing Ini telurnya saya pakai 8 Nah sekarang kita masukkan telur ke dalam gula Untuk 1 loyang berapa telur? Kalau untuk 1 loyang itu cukup 2 telur saja Nah dihancurkan dulu telurnya diaduk dengan gula Mau dikocok pakai mixer boleh Tapi kalau nggak punya mixer Tapi kalau nggak punya mixer dikocok begini pun nggak apa Nggak masalah Asal larut aja ya Nah biar bau amisnya hilang Kita pakai sedikit vanilia Kita aduk lagi Kita tambahkan singkongnya Sedikit-sedikit Nah ini udah diaduk semua ya Singkong, telur, gula, dan sedikit vanili Sekarang kita masukkan santannya yang sudah diceras Itu bisa lupa Hati-hati jangan Masukkan sedikit-sedikit Nah sekarang kita tambahkan mentega yang sudah dicairkan Jadi menteganya tadi setelah dicairkan Ditunggu dingin dulu ya Jangan panas-panas langsung ditambahkan Cepat sedikit Cepat sedikit Bersayu Kita aduk Biar rata Jadi adonannya tidak menggunakan Cepat sedikit sama sekali ya Hanya singkong, gula, telur, santan, dan sedikit mentega Mudah banget kan Sudah selesai Sekarang kita caru Sedalam loyang Dan jangan lupa Sebelumnya loyang cukup diolesi Minyak makan Seperti gelas cepat Jangan terlalu tinggi kan Ya cepat matang Matangnya merata Nanti Bisa jadi empat Oyang mungkin Ya lebih bagus tipis Tapi banyak Terlalu matang Ini yang membedakan Kalau bingkang Aceh itu Ya ini dia Di bawang gorengnya Biasakan toppingnya Pakai coklat Keju Kue lain Tapi ini Pakai Bawang goreng Taruh ke bawah deh Masya Allah Tadi makan kue ini pun banyak deh Pin beri pin Banyak juga Bantu nih Tapi enak makan nih Udah bagus cuman Amat cantik Dah pandai lah Berarti dia tu Terima kasih